Intro Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini saya memang berusaha untuk membuat pembahasan mengenai Mangamoku Shiroku no Yonkishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga di pembahasan chapter yang ke-32-nya. Buat kalian yang terus mengikuti alur cerita dari Mangamoku Shiroku no Yonkishi, pastinya masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir chapter lalu? Ya betul, di akhir chapter lalu setelah mendapat pedang yang bergagang pecahan relik peti mati kegelapan abadi, Percival beserta kelompoknya memang langsung memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan menuju ke Kerajaan Lyones seperti yang telah mereka semua rencanakan sebelumnya. Di Mangamoku Shiroku no Yonkishi chapter ke-32 ini, perjalanan Percival untuk menuju ke Kerajaan Lyones memang kembali dapat kita lihat. Dan untuk menuju ke Kerajaan Lyones, mereka semua harus mendaki serta melewati pegunungan Dalplare. Tapi yang mengejutkannya, jika Donnie, Nassians, Ane serta Sylvan terlihat sangat kelelahan ketika mendaki pegunungan Dalplare, hal itu malah tidak terjadi pada Percival. Padahal pegunungan ini menurut Ane merupakan rintangan terbesar untuk menuju ke Lyones. Namun, jangankan kelelahan. Yang ada sang tokoh utama kita ini malah terlihat masih sangat bersemangat. Alasannya karena selama di perjalanan untuk mendaki pegunungan Dalplare, Percival selalu memainkan pedang barunya dengan meniru Hauser sebagai seorang kesatria suci. Jujur saja, kepolosan yang dimiliki oleh Percival ini membuat dia menjadi seorang karakter yang sangat menarik. Akena tapi, masih ada pertanyaan di benak saya saat melihat kejadian ini, yaitu kenapa Hauser serta Adeline tidak ikut dalam perjalanan menuju ke Lyones bersama dengan kelompok Percival. Karena mereka berdua memang tidak terlihat dalam kelompok tersebut. Mungkinkah Hauser masih belum berencana kembali ke Lyones? Soalnya dia ingin melatih Adeline terlebih dulu di kota Ken? Dan sembari berlatih, Adeline juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kota Ken? Ya, siapa yang tahu jawabannya. Namun yang jelas, dalam perjalanan ini, kelompok Percival masih tetap sama dan sama sekali tidak ada tambahan anggota baru. Ketika malam tiba, kelompok Percival memang memutuskan untuk beristirahat di ruang terbuka. Ruang terbuka tanpa ada kemas sama sekali. Lantaran mereka berencana tidur langsung di bawah bintang sekaligus ditemani oleh api unggun. Dan kalau semua orang sangat kelelahan setelah melakukan perjalanan seharian, Percival ternyata masih belum kelelahan juga. Yang hal itu membuktikan jika kekuatan fisik Percival memang jauh lebih unggul daripada yang lainnya. Ketika tengah beristirahat, memang dapat kita lihat telah terjadi sebuah percakapan di antara mereka semua. Dan percakapan itu dimulai oleh Anne yang menanyakan tentang kenapa jalan yang mereka liwati disebut sebagai pegunungan gelap. Yang ternyata menurut scene di kisaran pegunungan Dalflare juga dikenal sebagai puncak ketakutan. Alasannya karena di tempat itu konon dapat memunculkan sebuah fata morgana. Fata morgana yang muncul akibat adanya sebuah kekuatan spiritual. Lalu fata morgana ini juga dapat memperlihatkan hal-hal aneh yang berbeda pada setiap orang. Mulai dari bisa melihat masa depan sampai bertemu dengan seorang kekasih yang akan dimiliki suatu hari nanti juga dapat muncul dalam fata morgana ini. Memang benar apa yang diceritakan scene ini sama sekali tidak menakutkan. Makanya tidak heran setelah mendengarnya, Anne malah dengan bersemangat mengatakan kalau dirinya ingin melihat ketika dia menjadi seorang kesatria suci. Akan tetapi cerita scene rupanya tidak berhenti di situ saja. Pasalnya rubah ini juga menambahkan kalau ada juga cerita kalau di pegunungan Dalflare katanya ada sebuah desa raksasa pemakan manusia yang suka menipu para pelancong. Lalu selain itu juga ada cerita lain yang mengatakan kalau di tempat itu ada gua dimensi. Dimana gua dimensi tersebut membuat orang tidak akan bisa keluar setelah memasukinya. Tentu saja setelah mendengar apa yang dikatakan oleh scene di akhir ceritanya membuat semua orang akhirnya mulai merasa takut. Bahkan saking takutnya, Anne sampai mengatakan jika dirinya tidak mungkin bisa tidur setelah mendengar semua cerita menakutkan itu. Dan disinilah kepolosan Percival mulai berguna. Lantaran di saat semuanya takut, dia yang terlihat tidak takut sendiri malah memiliki ide untuk mengganti suasana dengan cara membicarakan hal lain yang lebih menyenangkan. Lalu hal menyenangkan yang ingin dibicarakan oleh Percival rupanya adalah dia ingin teman-temannya membantu dirinya memilih nama-nama jurus pedang serta jurus terakhir yang sebelumnya dia gunakan. Pastinya mendengar apa yang ingin dibicarakan oleh Percival, rasa takut yang dimiliki semua orang langsung hilang seketika. Buktinya mereka semua yang awalnya tidak bisa tidur karena merasa takut langsung memilih untuk tidur daripada mengikuti kemauan dari Percival itu. Di manga Mokushiro Kuna Yonkisi chapter ke-32 ini, Shin memang diperlihatkan harus terbangun dari tidur lelapnya karena merasa ada seseorang yang tengah memanggilnya. Dan menariknya, ternyata yang memanggil Shin adalah seorang wanita. Seorang wanita yang memakai pakaian pengantin. Lalu yang lebih menarik lagi, meski tidak diperlihatkan wanita ini berbicara apa, ternyata dia bisa mengetahui nama dari Shin. Dan hal tersebut dapat kita ketahui dari ucapan Shin yang mempertanyakan kenapa kamu bisa tahu namaku. Memang benar, pada akhirnya tidak ada lagi percakapan dari kedua makhluk tersebut. Sebab setelah Shin bertanya seperti itu, wanita yang satu ini hanya diam begitu saja. Pada akhirnya, pertemuan antara Shin dengan wanita yang memakai gaun pengantin itu memang hanya terjadi dalam waktu singkat saja. Dan jujur saja, saya masih tidak tahu apakah pertemuan mereka itu nyata atau cuma sebuah mimpi. Soalnya adegan yang diperlihatkan selanjutnya setelah munculnya wanita ini adalah saat Shin bangun dari tidurnya di pagi hari. Namun kalau saya tidak salah mengertikan pertemuan tersebut sepertinya bukanlah mimpi. Karena setelah mereka melanjutkan kembali perjalanan, Shin sempat bertanya kepada semuanya apakah mereka semalam melihat seorang gadis berjalan-jalan sandirian. Dan ternyata selain Shin tidak ada yang melihatnya. Apakah itu sebuah fata morgana yang katanya bisa muncul di pegunungan Dalvare? Dan kira-kira siapakah wanita yang mengenakan gaun pengantin itu? Jujur saja, jawaban dari pertanyaan tersebut untuk sekarang memang masih belum ada. Namun karena di Mangamogu Shiroku Noyonkisi chapter ke-23 lalu, Arthur pernah mengatakan kalau dirinya tengah mencari seorang istri, bisa saja wanita ini adalah orang yang sedang dicari oleh Raja Kamelot itu. Meski harus bersusah payah dan sangat lelah, akhirnya di chapter ini Percival beserta semua teman-temannya berhasil mencapai puncak. Tapi sayangnya walau sudah mencapai puncak, ternyata perjalanan mereka untuk sampai di Kerajaan Lyones masih sangat jauh sekali. Pasalnya yang telah berhasil mereka daki hanya satu puncak dari beberapa puncak yang berada di pegunungan Dalvare. Bahkan saking jauhnya, mereka masih perlu melakukan perjalanan selama tiga hari lagi agar bisa sampai ke Lyones. Soalnya menurut Xin, supaya dapat pergi ke Lyones, normalnya akan membutuhkan waktu selama empat hari. Dan karena mereka sudah berjalan selama satu hari lamanya, maka masih perlu tiga hari lagi agar mereka sampai di Kerajaan Lyones. Itupun kalau perjalanan mereka berjalan lancar tanpa hambatan. Karena jika di tengah jalan kelompok Percival ini mendapat hambatan, maka dapat dipastikan akan memakan lebih lama lagi agar mereka bisa sampai ke Kerajaan Lyones. Jika kalian perhatikan, sebenarnya perjalanan kelompok Percival ini telah ada yang mengawasinya. Dan sampai sejauh ini ada dua yang telah mengawasi. Yang satu adalah seekor burung yang telah mengikuti sejak kelompok Percival meninggalkan kota Kent. Lalu yang satunya adalah seorang laki-laki yang ditemani oleh seekor anjing. Dan sebenarnya Xin telah menyadari jika perjalanan mereka sedang diawasi. Tapi sepertinya Xin cuma tahu kalau dia diawasi oleh seekor burung. Sedangkan laki-laki yang ditemani seekor anjing dia tidak mengetahuinya. Namun karena menganggap burung tersebut masih tidak memberikan bahaya, maka rubah yang satu ini tetap membiarkannya. Oleh sebab itulah, Xin tetap diam saja tidak memberitahukan kepada teman-temannya kalau mereka sedang diawasi. Di manga Mokushiroku Neon Kishi chapter ke-32 ini, saat tengah asik berjalan, tiba-tiba Percival mengejutkan teman-temannya karena pergi ke arah lain. Dan lucunya alasan kenapa dia melakukan hal tersebut lantaran sebenarnya Percival ingin membuang air kecil. Pada akhirnya ketika mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Percival, Donnie pun memutuskan untuk ikut juga. Sebab seperti yang kalian tahu, rasa ingin buang air kecil pada dasarnya suka menular. Namun menariknya ketika tengah buang air kecil di semak-semak, mereka malah melihat sebuah desa. Sebuah desa yang tersembunyi di balik sebuah semak-semak pegunungan. Desa yang berhasil ditemukan oleh kelompok Percival memang terlihat sangat aneh. Bagaimana tidak, warga desa tersebut walau melambaikan tangannya ke arah Percival, namun raut wajah mereka terlihat amat kosong. Dan yang membuat desa ini semakin aneh menurut Sin, dia juga dapat merasakan kekuatan sihir aneh di atas desa tersebut. Pastinya untuk orang normal ketika melihat pemandangan seperti itu akan timbul rasa takut di benak mereka. Makanya tidak mengherankan jika aneh mengatakan kalau desa tersebut menakutkan. Akan tetapi sebagai orang polos yang bisa dibilang tidak normal, Percival serta Donnie malah terlihat sangat senang serta amat penasaran dengan desa tersebut. Yang hal itu dapat dilihat dari raut wajah mereka. Ketika kelompok Percival berhasil menemukan sebuah desa yang mencurigakan secara mengejutkan seorang laki-laki dengan anjingnya yang sebelumnya mengawasi dari kejauhan tiba-tiba muncul serta mendekat dengan berlari. Dan dengan terus berlari, orang yang terlihat seperti pemburu ini meneriakan serta memberitahu kalau mereka tidak boleh pergi ke sana. Karena menurutnya desa tersebut sangatlah berbahaya. Namun peringatan itu sepertinya datang dengan terlambat. Sebab Percival serta Donnie sudah terlebih dulu berlari dengan cepat menuju ke desa tersebut. Lalu alasan kenapa mereka melakukan hal itu lantaran Percival ataupun Donnie sama sekali tidak mendengar peringatan yang diberikan oleh laki-laki yang terlihat seperti pemburu itu. Dan karena menurut Percival berhasil menemukan sebuah desa aneh sangat menyenangkan, akhirnya dia pun tanpa pikir panjang langsung pergi ke sana. Sedangkan untuk Donnie alasan kenapa dia mengikuti Percival lantaran menurutnya di desa tersebut dia bisa melakukan minum-minum setelah lelah karena menempuh perjalanan jauh. Tentu saja saat melihat apa yang dilakukan oleh Percival serta Donnie membuat Sin menjadi sangat marah. Namun meski marah rubah ini dengan terpaksa tetap mengambil tindakan dengan cara mengejar kedua orang ini yang sedang menuju ke desa aneh tersebut. Tapi yang menjutkannya desa ini ternyata memiliki sebuah penghalang sihir yang hal itu bisa dilihat ketika Percival, Donnie serta Sin telah melewatinya. Hanya saja sayangnya entah itu Percival ataupun Donnie sepertinya tidak mengetahui kalau mereka telah melewati sebuah penghalang sihir. Buktinya entah itu Percival ataupun Donnie tetap lari ke depan seperti tidak memperdulikan apapun lagi. Pada awalnya, aneh serta nasian siang tertinggal berencana untuk mengejar Percival, Donnie serta Sin yang tengah menuju ke desa aneh tersebut. Hanya saja sebelum sempat mengejar, terlebih dulu mereka dihentikan oleh laki-laki yang terlihat seperti pemburu itu. Karena menurutnya kalau nasian serta aneh mengejar teman-temannya, maka mereka berdua juga akan ikut terjebak di sana dan tidak bisa keluar lagi. Pastinya mendengar hal itu membuat nasian serta aneh menjadi sangat terkejut. Karena siapa yang bakal menyangka jika desa itu ternyata sangat berbahaya. Dan keterkejutan nasian serta aneh semakin bertambah lagi saat mereka mendengar penjelasan dari laki-laki yang terlihat seperti pemburu itu. Karena menurut laki-laki tersebut, tempat yang dituju oleh Percival, Donnie serta Sin bukanlah sebuah desa, melainkan merupakan sebuah sarang monster. Kira-kira apakah yang bakal terjadi pada Percival, Donnie serta Sin yang telah memasuki desa aneh itu? Apakah mereka akan mendapat masalah? Dan apakah benar desa tersebut merupakan sarang monster seperti yang dikatakan oleh laki-laki itu? Bikin penasaran bukan? Karena jujur saja kalau saya sangat penasaran. Sebab mau bagaimana lagi setelah Percival, Donnie serta Sin memasuki desa tersebut, Mangamogu Shiro Kuno Yonkishi chapter ke-32 harus berakhir. Jadinya kita masih belum bisa tahu apa yang bakal terjadi kepada dua orang manusia serta satu binatang yang bisa berbicara itu. Nah itulah yang dapat saya sampaikan mengenai Mangamogu Shiro Kuno Yonkishi chapter ke-32-nya. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dikuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat diantara kita semua. Terima kasih telah menonton!